Intro 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 Halo Minsky Kita mulai dengan channel paling bombastin Paling hot sangkarado Paling his, paling gajah, 7 turunan 7 belokan 7 putar Tanjakan Apalagi kalo bukan Sekup, pipi, sekali buka Langsung Hahaha 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 bro Awet yang masih kali ini bersama dengan gue Onyik Gue Onyik Gue iya Oke semoga Ketensi semua sehat-sehat ya Yang masih mikirin dosanya matan sudah hapus Hempas sudah ingat Berawal, eh berakhir nanti ada yang baru Ada dosanya matan ada ya Ada lah Selanjut, hari ini kita bakal ngebahas tentang Sarah Provocer Kalo kemarin kita ngebahas Cowoknya Sekarang ceweknya Selanjutnya Selene Evangelista Yes genkski Jadi disaat gosip seputar pernikahan sejenis Dan juga gak usah pernikahannya dengan Dirli Idol Diragukan Ternyata Selene memiliki kesibukan baru Jadi serius mengalahas sekolah untuk anak-anak tidak mampu gitu Apakah ini merupakan bentuk dari pengalihan atau Pengalian segala berita yang sedang Melibat Selene Evangelista Sebelum kita kulik lebih jauh Kita lihat dulu titik berikut ini Terima kasih Langsung aja genkski Oke langsung aja genkski Sekolah anak-anak tidak mampu Check it out lah Oke genkski Oke genkski itu dia Selene Evangelista Selene Evangelista Tidak peduli Terhadap nasib anak-anak yang kurang mampu kabarnya Check it out aja langsung Karena kan masa kecil aku juga kan Gak 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 bagus juga Maksudnya gak Gak semulus Anak-anak yang lain Dulu mama aku kan punya problem ya Sama hidepedia Yang membuat aku jadi gak bisa sekolah lagi Sampai akhirnya Aku kan sering ke gereja Aku deket sama salah satu pastor Disitu ada yang namanya Romo Bambang Wiryo Dia yang menyekolahkan aku Dan adek aku Dari kita SMP Sampai adek aku lulus sekolah Dia menyekolahkan saya dan adek saya Karena mama saya Itu Siap Genski Ternyata itu alasan Itu alasannya Makanya dengerin dulu kalo misalkan Celine ngomong Kalo dia belum ngomong jangan membuat opini Apalagi buat haters tuh Iya bener Oke Gens Tapi dibalik jiwa sosial itu ada juga kabar yang kurang enak nih menipat dia kan Iya tentang Soal gosip supporter pernikahan sejenis yang katanya dilakukan oleh Celine dan Tiii Gitu ya Sama itu deh pokoknya Nah Pasti kan jadi pertanyaan kan Kenapa dia tidak menjawab dengan gablang Eksklusif bagi sarapan diri Mungkin aku sempet drop, aku sempet dan aku sempet sedih gitu Tapi kalo aku pikir-pikir buat apa juga gitu Toh hal semua yang beredar itu gak 100% bener gitu Dan semua orang yang membuli aku mereka juga gak tau kenyataannya seperti apa Buat apa sih Kadang lucu loh mbak Ada orang yang mengarang cerita begini Bilang saya begini dan begitu Itu lucu aja menurut saya gitu Karena kejadian sebenernya tidak seperti itu gitu Dan Kenapa saya tidak bisa mengklarifikasi seperti apa yang mereka mau gitu Karena disini kan Saya dibatasi untuk berbicara juga Kami dibatasi untuk berbicara Jadi emang belum seates saya untuk berbicara gitu Seates saya berbicara saya akan berbicara Jadi emang belum seates saya untuk berbicara gitu Seates saya berbicara saya akan berbicara Mungkin mereka semua juga akan tau gitu All right Oke Genci Itulah tadi review kita tentang kehidupan Celine Evangelista Evangelista yang di tengah kabarnya pernikahan sejenis gosipnya gitu ya Dengan katanya disebut pacar Rebut pacar Secara orang Tapi memiliki jiwa sosial yang luar biasa Nah kira-kira menurut Genski Gt ya Bagaimana kasar-saksialin di mata kalian? Isi di kolom komen ya Dan kita juga jangan lupa ucapin thanks to X8 X8 Yang utah bikin kita tambah kece Dan buat lo semua yang mau ikutan kece Jangan berhubungan Borong barang-barang ya Jangan kayaknya di enders dong Samanya Jangan lupa untuk Like Subscribe Comment And share Salah tu TV sebanyak-banyaknya Gue on Gue in Gue on Gue in See you next time Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax